Nah, dengan bekal nonton film-film bagus itu, 90-an gue nulis skripsi, gue bingung sendiri kok gak bisa ada film-film semacam itu tanpa punya pengetahuan bahwa film tidak sesederhana cuma produksi. Kan kita anak muda ya, tau lah, punya idealisme kayak gitu, gak kepikiran bahwa banyak elemen yang terlibat dalam sebuah produksi. Itu aja sebenarnya yang gue ngebayang. Nah, dari membaca tanda-tanda sejarah juga memang jejaknya luar biasa. Gue pikir ini yang sering luput juga dalam studi sejarah ketika ngomongin era Indonesian Modern. Dioskop gak pernah dibicarakan sebagai sebuah institusi yang juga ikut memberikan warna ya. Orang tertunggu pada pers, surat kabar, pada sastra, picisan waktu itu, dan kereta api. Tetapi bioskop sebuah institusi tidak berada disentuh. Sehingga terbayang sekali ketika ada perdebatan mengenai film Ordonansi 1926, itu gak berada dibicarakan. Jelas, kalau kita baca film Ordonansi itu kan ada kekhawatiran pemerintah kolonial, film membawa efek buruk pada negara jajahan, memperlihatkan moralitas bangsa putih yang tidak beres gitu. Ya itu gak pernah jadi studi yang didalami lebih jauh, bahwa jangan-jangan itu juga punya pengaruh pada lahirnya. Katakanlah bibit-bibit nasionalisme atau apapun. Ya, karena pada akhirnya memang sejarah adalah interpretasi, soal interpretasi. Karena ada idiom yang bilang, setiap generasi menulis sejarahnya sendiri. Dia berbekal dengan fakta-fakta, dia menginterpretasikan sendiri. Jadi sifatnya selalu dinamis dan dilihat dari sudut mana penekanannya bisa dari situ. Jadi gue kira kekayaan dari film ini adalah tidak membuka pada pertambahan nilai. Ada fakta-fakta baru, ada kenyataan-kenyataan baru. Tapi cara memandang satu soal itu yang mungkin sama dengan sastra, sama dengan puisi, film itu fungsinya di situ dengan kekuatan audiovisualnya jauh lebih kuat gue kira. Jadi sebenarnya di sini, sehingga nanti menarik ya dalam proses keindonesiaan dibayangkan bahwa sekian banyak interpretasi akan dilahirkan, sekian banyak diskusi akan dilahirkan, sekian banyak juga pemahaman baru. Kita pada hal-hal yang sifatnya tidak pernah dijadikan penekanan pada buku-buku teks.